Jalan yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki, pesepeda. Sebenernya ini tuh jogging track, ada lapangan bola juga. Cuman sepanjang Corona ini, si lapangannya ditutup. Harusnya nggak boleh itu. Aduh. Jangan-jangan dia anak dirjen lagi. Pak lurah. Punya kesempatan hidup di Jakarta Selatan, apalagi sore-sore kayak gini bisa jalan-jalan itu sungguh mengasihkan. Oke, tujuan pertama kita beli gorengan di Ibu Langganan. Gimana, Bal, sebulan makan gorengan, Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita udah nyobain semua gorengan di sini, Ibu. Tapi balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Yang bikin kami senang dengan Ibu ini ya tentu masakannya. Mulai dari bala-bala sampai cireng, semuanya enak. Sampai-sampai kami sering kehabisan. Inilah rutinitas kami setiap sore di bulan puasa di tahun 2022 ini. Jalan kaki beli gorengan, beli es buah, kemudian pulang untuk berbuka puasa. Bagi kami karyawan WFH atau work from home alias kerja dari rumah, tentu aktivitas kecil seperti ini bikin senang. Kami jadi tahu lingkungan, kami jadi kenal dengan orang-orang sekitar. Ya, setidak-tidaknya dengan berjalan kaki ini ada silaturahmi. Meskipun makanannya cuma itu-itu aja, tapi kalau kami membeli dari mereka, rasanya kami berkontribusi banget terhadap yang namanya UMKM. Kami juga senang. Terima kasih telah menonton. Nah, karena berbuka puas hanya cuma pakai gorengan, kami biasanya makan berat itu setelah sholat isya. Antara order makanan dari ojek online atau berangkat seperti ini nih, ke restoran. Ceritanya kali ini kami mau ke Sate Ibutri. Tapi... Tuh, tutup juga nak? Tuh, gelap gitu hanya. Tapi emang gelap sih. Lurus, lurus, lurus. Jadi ya, ya nama dahar di luar teh ribet kanun-naun. Meeting. Tinggal ya, kira? Tuh, 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 tuh. Tuh, 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 tuh. Dari sore gorengan sampai lanjut makan malam. Semoga vlog ini dapat memberikan setidak-tidaknya hiburan. Sampai jumpa di vlog lain kesempatan. 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 Terima kasih.